Separu hati telah pergi Terus kita bilang, Tuhan, 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 ampuni saya Tuhan ampuni atau tidak? Ampuni atau tidak? Ampuni! Kok Tuhan baiklah? Tuhan ampuni Tapi waktu Tuhan ampuni itu Itu separuh hati yang telah pergi itu dia datang kembali Dia datang kembali atau tidak? Tidak Supaya waktu ini di mana kami belajar firman Tuhan Biar ini menjadi waktu terbaik bagi kami Kami mohon Tuhan jauhkan semua pengguna pencoba Biar dalam nama sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firman-Mu Berfirmanlah bagi kami, Tuhan Di dalam nama Yesus Firman yang hidup itu kami berdoa Amin Mari silahkan duduk semuanya Yang tidak dapat tempat duduk ya tidak usah Baik Hari ini kita merasa sesuatu yang berbeda di Ramayana Amin ya? Kalau datang di Ramayana berbelanja biasa Datang tanganga-tanganga biasa Tapi kalau datang dan dengar firman Tuhan itu Luar biasa Kita beri kemuliaan nama Tuhan Kita senang karena Ramayana tambah hari tambah bagus ini Itu hari ada tangga disini Sekarang tangga sudah hilang Tapi ini kesempatan kita bisa bersama-sama Tema yang diberikan kepada saya seperti ini Tentang waktu Ingat kita punya waktu hanya hari ini Bukan kemarin, bukan besok Yang kita lakukan hari ini Dia baik untuk masa depan Itu sebuah refleksi dari penghutbah pasal 3 Dan saya akan pakai penghutbah pasal 3 Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 Mari kita buka alkitab Penghutbah pasal 3 Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 Yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separuh tidak buka juga amin Itu tipu itu Oke, baik Karena ini cukup kita baca bersaut-sautan Yang laki-laki baca ayat-ayat belangan ganjil Dan yang perempuan baca ayat belangan genap Menurut penghutbah pasal 3 Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 Untuk segala sesuatu Ada waktunya Laki-laki mulai Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk meromba Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berdiam diri payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala diri payahnya Itu juga adalah pemberian nalah Yang sekarang ada, dulu sudah ada Dan yang akan ada, sudah ada Dan alam mencari yang sedang lain Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Selim? Selim! Bukan sedikit? Selim! Selim! Saudara-saudara kalau secara cepat kita membaca kita penghutbah Kalau kita baca kita penghutbah secara cepat Seolah-olah segala sesuatu itu sia-sia Umur panjang sia-sia Umur pendek juga Cantik sia-sia Apalagi Kaya sia-sia Miskin juga Tapi apakah memang itu yang dimaksudkan oleh kita penghutbah? Jawabannya tidak Bahkan tidak sama sekali Tidak sia-sia Lalu kenapa itu kemudian dikatakan seperti itu Kalau kita baca secara cepat Yang tulis kitab penghutbah ini Selomo Alkitab yang catat bahwa sebelum dan sesudah Selomo tidak ada orang yang bisa lebih hebat lagi dari Selomo Tidak ada Selomo paling hebat juga Ada tiga hal yang paling dicari oleh laki-laki Tahta Wanita Harta Jabatan Perempuan Dan kekayaan Dari segi tahta Dari segi jabatan saudara-saudara Selomo itu raja Tidak ada lagi jabatan yang lebih tinggi dari raja Yang lebih tinggi hanya satu Raja di atas segala raja Itu dari segi jabatan Dari segi wanita Dari segi perempuan Selomo punya 700 istri Koma Tambah 300 gundi 700 tambah 300? Banyak Seribu Saya yakin Kalau Nama separu dia tidak kenal itu Paling sulewat bergitanya Weh weh Lu pun nama siapa lah Kalau satu hari dia dan satu orang Dari istri-istrinya Maka dia itu kurang lebih Tiga tahun Warta-warta kembali Sampai istri yang pertama Weh itu sampai Supemilu beri Baru itu Nona-nona noncantik Cantik semua Anak-anak para raja Salah satunya Putri Firaul Nona gagal-gagal Bukan sama kayak Nona-nona dari Ini gagal-gagal Semua Mantap-mantap semua 700 tambah 300 Berapa? Tapi saudara-saudara dengar Kalau Alkitab bilang Seloma punya 700 Isri dan 300 gundi Itu Informasi Alkitab 2 Informasi Dan Ajaran Nah yang 700 Tambah 300 Itu informasi Gereja Biasa tambah rusak Itu kalau orang bikin Informasi Jadi Ajaran Takal dia mau kawin 2 Dia bilang Kenapa Seloma Sabis 700 Biasa tambah rusak Kamu semua remah Itu informasi Dari segi kekayaan Dari segi kekayaan Saudara-saudara Di Saman Salomo itu Perak tidak ada harga Perak tidak ada harga Kalau perak sasu Tidak ada harga Jambom memang Kita pun Bisi putih Itu tidak pakai Di Saman itu Itu gelang-gelang kea Itu tidak pakai Muti salak Itu tidak pakai Di zaman Salomo Emas 24 karat Itu yang paling Dicari Pendapatan Emas Salomo Pertahun Pendapatan Emas Salomo Pertahun yang dibagar-sudagar Diluar Para persembahan Para bupati Itu yang dia dapat Satu tahun itu 666 talenta 666 talenta Satu talenta itu Beratnya kurang lebih 34 kilogram Jadi kalau dia dapat 666 Berarti 666 Kali 34 Pendapatan Emas Salomo Pertahun Kurang lebih 23 ton Emas Lebih dari batu aki Kita pun 10 gram Saya pakai Semua pigir Saya bergantung Di luar Dia pun 23 ton Kalau dikonversi Dengan harga Emas Sekarang Pendapatan per tahun Kira-kira 17-18 triliun Rupiah Tapi Salomo Dengan rendah hati Biar begini Eh Jikalau bukan Tuhan Yang bangun rumah Sia-sia Jikalau bukan Tuhan Yang mengawal kota Juga Sia-sia Saudara Lalu apakah Dimana sia-sianya Sekarang Salomo Maka setahun Eh Saudara-saudara Waktu dalam hidup ini Singkat Waktu yang Sudah sangat singkat ini Berisi lagi Pertentangan Dengan pertentangan Ada sehat Ada sakit Ada susah Ada senang Ada untung Ada rugi Ada hidup Ada mati Waktu yang sudah singkat Diisi lagi Dengan pertentangan Bertentangan Baru kita hanya Menaruh perhatian Pada jabatan Pada kekayaan Pada perempuan Itulah Kesia-siaan Hidup yang sudah Sangat singkat Waktu kita pari Urus perempuan Hidup itu sangat singkat Tiap hari harus Urus kekayaan Saja Urus jabatan Wah ini sia-sia Beredar di grup W.A. Itu kan jelas Kalau yang kita cari Itu hanya yang jasmani Tuh pada akhirnya Akan nol juga Pada akhirnya Akan nol juga Kalau perhatian kita Khusus di situ Harus ada lain Yang lebih di situ Itu Beredar di grup W.A. Bila begini Kalau umur 50 tahun Kalau umur 50 tahun Cantik atau tidak Cantik itu Sama saja Cantik atau tidak Cantik Sama saja Kenapa Tidak bisa disembunyikan Di balik lipstick Dan beda Kalau masih umur 30 Tuh yang kayak Kincelonga Kayak tatare Tatare 152 Kita rasa Ini ada Melayu Tidak 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 Saya pun teman Ketika baru SMA dulu Dia pun Tato 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 gaga. Tato ini yang ada melukis pangku kaki kok melukis. Gaga sekali. Kulit sebagus, tinta sebagus lagi. Itu SMA. Waktu dia umuran 43 tahun kok sakit, kita pilih dia. Itu Tato sebuah orang pangku kaki. Orang bersujud. Selesai. Mama-mama ben jangan percaya kalau orang datang tanya bilang, Mama, umur berapa? Umur berapa? Terus kita kasih tau yang 50. Terus bilang, Hah? 50? Macam ke-30. Jangan percaya. Masa kau umur 50 sama ke-35? Hasil 15 dimana? Mama dong kalau jalan dengan Mama, puanak perempuan, terus tanya, Mama, Mama, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa anak yang pertama? Terus dia sengaja-sengaja bilang, Hah? Anak mona? Macam ke-kakak Adi. Jangan percaya. Mama tuh kalau ke-kakak Adi dan Dipu Anak tuh hanya dua kemungkinan. Pertama, Dipu Anak pemuka terlalu tua. Makanya yang Dipu Mama tuh kayak tipis-tipis, Hah? Atau yang kedua, kemungkinan besar. Maksudnya, pohon saja. Ini pohon tua, ini. Kalau anak muka ke Dipu Mama, anak beda tipis dan Dipu Mama hanya dua kemungkinan. Pertama, Dipu Anak pemuka terlalu tua. Atau yang kedua, kemungkinan besar. Dipu Mama nikah terlalu muda. Mengkali 8 tahun sudah nikah. Makanya kemudian jaraknya jadi jangka. Umur 50 itu tidak bisa. Di umur 60 tahun, di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan? Sama saja. Kau supensiun, waktu kita masih aktif, itu yang anak-anak donatum, siap, lo selamat, lo jutun, obat. Itu aktif. Waktu supensiun, kalau mau piterima pensiun di kantor pos, itu ada yang berhonor 3 bulan. Saya lihat kita dari jauh, baru dia bilang, Tua. Amin kau tua. Itu rasa kemoceke dia. Di umur 70 tahun. Di umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil, sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau supaya tongkat, pagi ini mau naik di lantai 2. Tidak bisa. Umur 80 tahun. Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang sampai 80 tahun, saudara. Kaya atau miskin pun sama saja. Sama saja. Kau itu so asam urat lai, kolesterol lai, ginjal lai, gigi so tidak ada. Tidak mungkin beli seiko sendiri makan. Tidak mungkin lain. Ya, orang lain kuliah kita paling-paling more. Tidak, itu tidak bisa. Mau apa? Memang begitu. Saudara-saudara, kalau kumpul cucu dong, kau cucu lari-lari begini, cucu bilang, Oma, mau makan apa nak kakak pagi? Paling Oma hanya bilang, jangan. Oma, kok mau bagai apa? Paling-paling begitu. Saudara, tapi banyak orang cari hanya untuk kepentingan itu. Kesuksesan itu ada dua, saudara. Ada kesuksesan yang tampak, dan ada kesuksesan spiritual. Kesuksesan yang tampak itu, itu semua bisa direkayasa. Kesuksesan yang tampak itu, misalnya, dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah batu besar. Dulu tidak ada pengikut, sekarang pengikut banyak. Dulu jalan kaki, sekarang Neoto. Grazie. Kita rasa itu kaya. Kita rasa itu kaya. Tapi itu semua bisa direkayasa. Itu bisa direkayasa. Iya, dong? Kesuksesan yang kedua adalah kesuksesan spiritual. Ini kesuksesan spiritual ini, di sini ada kejujuran, saudara. Orang lain, saudara, bisa tipu. Tapi tidak bisa tipu diri sendiri. Di sini ada pengakuan dosa. Saudara tidak akan mengaku dosa di hadapan umum. Tidak akan. Paling yang standar, yang spesifik, saudara, tidak mengaku. Di sini sekarang, saudara. Ini benteng paling terakhir, di mana saudara berjumpa dengan godaan, demi godaan. Itu di sini. Tapi mari kita jujur. Berapa banyak waktu tenaga, uang, kesempatan, modal yang kita pakai untuk kepentingan kesuksesan spiritual. Yang kita pakai paling banyak untuk sukses yang mana? Yang tampak, yang kelihatan, yang berakhir, yang kemungkinan besar bisa direkayasa. Yang ini kita abaikan. Yang ini seringkali kita abaikan. Saya senang sekali pertempatan dengan ada pembatalan acara tanggal 29. Teman-teman dari Amayana bilang, kakak, hotbah di sini. Oh jadi, saya waktu lihat keadaan begini luar biasa. Ini luar biasa. Saudara, perlu untuk kasih aplau sedikit. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan. Suka cita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Kita bilang, kalau saudara senang, ada waktu untuk senang kah? Ada waktu untuk susah. Kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara susah sekarang, karena kita itu tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut suka cita, Alkitab berkata, bersuka citalah senantiasa. Baik waktu kamu senang, baik waktu kamu susah. Baik waktu kamu sehat, baik waktu kamu sakit. Tapi banyak orang kan cari senang. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagi saudara. Uang yang banyak memiliki senangan, saudara. Tetapi, suka cita itu hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Hanya ada suka cita. Kalau saudara mau senang-senang, datang sini. Datang ramean. Ajak kawan. Saudara, eh kawan. Mari kita pergi ramean. Tepikin apa dong? Di tangan-tangan, saya juga bahaya. Pilih dia. Datang sampai sini, buka-buka baju dong. Kita hanya lihat baju. Orang lain milih. Saudara bayang kalau kita hanya lihat, orang lain milih bungkus. Itu saudara senang. Tersiksa. Akhirnya kasih tau kawan. Kawan, tolong foto beta deka ini. Orang pulang bawa bungkusan, kita pulang bawa foto, kawan. Senang itu bagian dari suka cita, tapi senang itu bukan suka cita. Sama ke, ban itu bagian dari oto. Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan berneban, kira sungai oto. Nah, mari kita lihat. Selalu mau lanjut. Ini sebuah refleksi dia di masa tua. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia dalam semua masa hidupnya. Yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit dan sebagus. Dia kasih tau sekarang, hidup ini terlalu singkat. Terlalu singkat. Berulang-ulang kali saya bilang begini. Saya pun teman, bilang kepada saya pendeta. Kalau manusia hidup 70 tahun, dan setiap 10 tahun sama dengan satu hari, maka hidup manusia itu kira-kira hanya tujuan. Hari Senin, itu umur 0 sampai 10 tahun. Di sini ada yang hari Senin. Ini hari Senin. Dulu pernah Senin, toh. Hari Selasa, itu umur 11 tahun sampai 20 tahun. Ada yang Selasa di sini? Nah, itu yang SMP dong tuh. SMA dong tuh. Yang tiap hari hanya mau reunisa. Itu dong. Rabu, itu umur 21 sampai umur 30 tahun. Di sini ada yang Surabu. Ingat, Surabu, Bapak. Senelama lagi. Kamis, itu umur 31 sampai 40 tahun. Ada yang suari Kamis di sini. Kamis malam. Ingat, Kamis. Hari Jumat. Saya jujur memang, saya Jumat. Jumat itu umur 41 sampai 50 tahun. Ada yang Jumat di sini. boleh angkat tangan. Sama-sama, DMPT kita Jumat. Jelas, jelas. Sabtu. Itu umur 51 sampai 60. Di sini ada yang hari Sabtu. Saya tidak berani optimi orang tua semua. Hari Minggu. Itu umur 61 sampai 70. Di sini ada yang seminggu. Pak Pendeta, saya selasa, tapi muka ke Sabtu, Pak Pendeta. Hei Pak Pendeta, lalu bagaimana yang umur 71 ke atas? Oh, itu tiket sudi tangan. Pesawat saya yang delay-delay. Tapi kalau saya bilang tiket sudi tangan, yang hari Rabu jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Kenapa? Belum tentu semua yang hari Rabu itu bisa sampai hari Minggu. kemungkinan besar Kamis pagi. Kita hidup, kita tidak tahu ini lah saudara. Kita juga tidak tahu. Karena itu, menurut tema ini waktu kita hanya hari ini. Tolong pakai hari ini dengan baik. Kalau tidak satu saat saudara menyesal. Ada orang yang bercita-cita tapi cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu kekermana? Itu setua-tua dulu berpanggil cucu dong bayi cerita. Sebenarnya dulu bayi tentara. Itu sebenarnya dulu mulai cerita. Hei bayi cerita dulu. Dulu itu waktu zaman Belanda. Itu Belanda datang. Jepang datang. Itu kawan semua lari. Hanya bayi sendiri yang tidak lari. Hei bayi hebat. Kenapa semua lari-bayi tidak lari? Mari kaya kopi stor sedikit ini bayi kami bisa lari. paling-paling kok cita-cita masa lalu. Dulu bayi jatuh dari lantai dua itu hanya kelingking saya yang tak guris. Kelingking saya. Wih bayi terlalu. Kelingking saya yang tak guris. Iya. Yang lain? Yang lain patah buang. Paling-paling bayi hanya bisa cerita begitu. Oh apa? Tidak ada di Puebat itu saudara. Cita-cita masa lalu. Saudara hanya punya hari ini. Pakai hari ini yang baik. Amin kok? Amin. Tapi jangan juga menghayal ke masa depan saja. Karena masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Saudara itu yang hidup hari ini yang dibuat dari keputusan masa lalu. Kenapa hari ini saudara ada di Kupang? Ya karena pernah amin keputusan datang di Kupang. Kenapa hari ini saudara punya suami yang itu istri yang itu? Ya karena pernah amin keputusan. Bukan ada yang bilang Pak, saya tidak tahu. Pas malam lagi eh, eh. Kan tidak lagi. Keputusan. Hari ini yang harus amin keputusan. Dalam satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur. Mau langsung turun atau ambil tambah selimut bungkus ban. Itu keputusan. Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu juga berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini pendeta Yandi berhutbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 28 tahun lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya di sini. Keputusan penting. Orang tua dulu kasih tau kita di satu waktu yang sama kamu buru rusak dua ekor sekaligus dua-dua tidak dapat. Harus amin keputusan buru yang mana. Alkitab bilang begini orang yang memdua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah ada dua laki-laki sekaligus suka dengan dia yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap hari yang bilang ini kok ini oh itu lama-lama songkawi jadi keputusan saya mau tanya kita masak super mie itu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Lama kok cepat? teorinya cepat. Praktiknya bisa lama kalau tidak saya ambil keputusan. Kalau saya bilang saya pu istri ma yuk saya mau makan mie terus mamutua lari di belakang 23 menit dia datang tanya pa mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang mie kuah ya sayang mie kuah mamutua di belakang 23 menit dia datang tanya lain kuah banyak kuah sedikit kuah banyak kuah banyak saja mamutua di belakang 23 menit dia datang tanya lain pakai sayur kok tidak? mama mama taruh saya mamutua di belakang 23 menit kamu datang tanya pakai telur kok tidak? lama-lama kita tidak makan kita hanya bertanya-tanya saya bertanya-tanya saya mau makan kapan? mulai sekarang eh saudara kalau saudara berani mulai hari ini berani bekerja hari ini ada dua kemungkinan bisa gagal atau bisa sukses tapi kalau saudara tidak pernah memulai sama sekali hanya ada satu kepastian apa itu? gagal kalau pernah mulai ada dua kemungkinan bisa sukses bisa tapi kalau saudara tidak memulai hanya ada satu kepastian apa itu? kalau kalau orang mendua hati itu tidak aman orang mendua hati itu tiap hari hidup hanya banding-banding saya suka tanya ibu-ibu ibu-ibu disini tidak ada ibu-ibu ibu-ibu kalau ibu-ibu banding ibu-ibu dan ibu-ibu kalau suami banding ibu-ibu dan ibu-ibu lain mau pas pulang sebentar suami bilang ma kenapa ma tidak sama dengan ibu di sebelah itu kita bisa saya natal di pedalaman timur sana kami makan kue seragam di punama kue solo dia besar ke piring saya tidak tahu dia pakai tepung apa yang pasti kami kunyak kunyak karet tidak habis-habis kami natal 2 tkw ini sementara saya pusing kunyak-kunyak ini kue terus ini kue ini tkw satu yang begini bapak yuk kalau kita natal di hongkong itu tanya dia bagaimana yang satu bapak kalau kita natal di makau ini kita di timur yang kau harus lakukan adalah bahwa datang itu hongkong kalau tidak kamu dua berangkat sedara tidak bisa tinggal di situ pikiran dan perasaan mu ada di tempat lain tiap hari di kerja di lipo tiap hari di ramayana tiap hari di sini ada yang suka banding-banding ada laki-laki dia pakai baju merah nah bagaimana waktu ini sekarang diisi dia mau kasih tau begini saya pernah bilang ini di mana-mana sedara dua minggu itu cepat kok lama dua minggu cepat kok lama lama atau cepat cepat atau lama oke kalau sedara pacaran dua minggu cepat atau lama cepat kalau sedara tahan lapar dua minggu cepat atau lama jadi yang benar dua minggu termasuk cepat atau lama alkitab ini tebal begini tapi kalau setahari sedara baca empat sampai lapan pasal empat sampai empat pasal cukup empat bulan bacakas habis satu alkitab empat bulan empat bulan cepat kok lama empat bulan cepat kok lama lama kok cepat cepat kok lama oke kalau kita hidup hanya empat bulan cepat kok lama cepat kalau kita kerut sakit empat bulan lama kok cepat jadi yang benar empat bulan termasuk cepat kok lama tergantung kalau ada cinta kalau ada perhatian kalau ada hari kasih sayang hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat tapi kalau hanya ada jengkel iri hati wuih hari-hari hidup ini terasa terlalu disini ada yang tukang iri hati dia di lantai satu kok lantai dua di lantai berapa kemungkinan dia di atap berhenti iri hati kerjakanlah apa yang perlu sedara kerjakan jangan iri hati iri hati ialah lebih baik saya rugi asal yang kau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi yang kau untung itu apa ada dua orang tukang iri hati dua-dua berdoa kepada Tuhan karena Tuhan tahu dua tukang iri hati Tuhan suruh meleket terus menyer物 berdoa woih bahaya akhirnya sudah kamu turun waktu tarik Sayang harus minta ini pikiran kalau seminta kaya om robin lebih pikir-pikir sudah lah Tuhan kasih saya pemata buta satu-satu-satu-satu-satu-satu rugi kau tidak rugi kau tidak tidak tapi lebih senang lihat orang buta itu dia pun nama iri hati di sini ada yang tukang orang iri hati dia ada duduk di sini co-tunjuk-tunjuk di atas itu jangan iri hati tidak baik itu orang iri hati itu tidak selamat itu cekering semua orang kalau sementara kita pulang dari sini jalan kaki ada yang buang motor sering peterbakarmu biar lewat lewat 20 meter dia jatuh kita bilang apa mampu picek deh kita pun bapak yang jatuh senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang di sini ada diramayana ada dia ada duduk di sini fan merinti iri hati eh tiap orang itu dia pemberkat sendiri dia punya masalah itu sendiri jangan terlalu lihat pemberkat sampai lupa bahwa dia juga ada masalah karena kita juga ada berkat tapi kita juga ada tiap hari urus orang pun masalah orang lain yang beli motor dia tidak tidur di rumah besok dicek dulu cek apa atau dia kredit kokeh hai 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 di sini juga ada ada di sini lantai satu atau lantai dua ini baik jangan buka iri hati tidak baik itu eh orang iri hati apalagi kalau tinggal di sini ada yang kos-kos yang baju merah dong ada yang kos-kos dikos itu sendiri kok ayat tetangga kalau saudara tukang iri hati bayangkan kalau tinggal berdampingan yang di sini dia tumis sayur kas panas minyak taruh bawang tukang di bunyi yang saya belajar solokan kas panas minyak pas minyak pun panas begini Johan adung kasih mama bawang tidak ah orang begini bisa mati dengan iri hati eh eh saya mau tanya dulu kakak yang kerja di Ramayana nih paling banyak laki-laki perempuan apalagi ada teori bilang begini ada teori begini laki-laki melihat perempuan tapi perempuan melihat perempuan laki-laki melihat perempuan tapi perempuan melihat itu bukan belok eh dia pun maksud begini kami laki-laki kami bapak-bapak kami suami-suami kalau ini tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk itu serempak kami pun kepala akan begini mau tahan karbanyu tetap tapi kalau istri ada duduk di sebelah kulihat begitu akan jadi masalah itu mona cantik masuk itu kampung kepala tetap hanya mata yang pindah tapi perempuan melihat perempuan perempuan ibu-ibu itu kalau duduk sama-sama terus adalah laki-laki ganteng satu masuk non tidak terlalu histeris biasa-biasa standar saja tidak terlalu ringan tapi jangan jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu jangan coba-coba yang datang balan jatuh nona-nona wuuu ibu-ibu tas agak besar rok agak pendek sepatu agak tinggi itu saudara lihat ibu-ibu pusiku dan bibir untuk kastok kawan di sebelah dia pakai siku ke bawah gini kalau kawan di sebelah lihat dia pakai bibir ke bawah gini kadang-kadang tiga satu dua betul di ramai anak ada dong yang penjaga atau manajemen jadi pusu saudara ada sebuah riset menarik soal waktu riset menarik soal waktu dia bilang begini kalau orang hidup kira-kira 70 tahun hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk tidur untuk tidur pernah tidur waktu yang dipakai untuk tidur kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun 23 sampai 30 tahun tuh hanya tidur apalagi kalau tambah tua tidur tambah banyak ini belum termasuk yang bangun terlambat dong ini juga tidak termasuk yang pendeta khutbah dia tidur itu tidak tidak itu bisa 36 itu malah kerja kalau orang hidup kira-kira 70 tahun waktu yang dipakai untuk bekerja itu kira-kira enam belas tahun durasi tujuh-lapan jam per hari tujuh-lapan jam per hari kalau dia hidup 70 tahun dia kerja kira-kira enam belas tahun ini termasuk yang kerja pemalas dong 16 tahun nonton pernah nonton nonton apa kalau orang hidup kalau orang hidup 70 tahun waktu dipakai untuk menonton kira-kira lapan tahun lapan tahun tuh hanya nonton film-film Korea ikatan cinta story studio itu tidak termasuk yang malam-malam nonton sendiri tidak termasuk yang sementara kerja-kerja aku nonton itu itu tidak termasuk di Ramayana nih ada yang dipu HP pola rumit kok ada kok jadi pukul mesti pakai sidik jari lah kok ada kok di polisi kukis simpan rahasia negara apa yang dia harus nonton sendiri nonton jalan-jalan pernah jalan-jalan dimana Oh Ramayana betul mantap saudara kalau orang hidup 70 tahun waktu dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira enam tahun itu hanya jalan-jalan di Surabaya pi Jakarta pi Malaysia pi Singapura pi Niki Niki pi Fatu Kopa pi itu enam tahun jadi yang belum jalan-jalan tidak usah lagu eh ada waktu berapa tahun enam tahun jalan-jalan biaya sendiri jalan-jalan sendiri makan pernah makan kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira empat tahun setengah itu hanya santai-santai dia tidak ingin diganggu pokoknya tidak mau di sini ada yang pernah waktu kofit kemarin kerja dari rumah ada kok kerja dari rumah terus tiba-tiba tau singal di sini kenapa kok itu yang termasuk empat tahun setengah pun itu tidak ingin diganggu kalau dia supulang tuh jangan coba-coba telpon itu suami mas-masu ganti nomor memang kali ganti di HP suatu kali oke sakit pernah sakit kok tidak mungkin ada yang Pak pendeta saya begini-begini tidak pernah sakit omong kosong minimal pilih pilih sekarang bukan minimal pilih sekarang maksimal dulu kalau duduk sama-sama tiba-tiba ada yang hot semua langsung yang selamat coba sekarang duduk deh ke orang tidak pakai masker baru tiba-tiba ini menarik kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk sakit itu kira-kira empat tahun pun hanya sakit ini belum termasuk stru tidak juga termasuk sakit hati saya mau tanya di lama ya ada nih ada yang pernah putus cinta ulang-ulang saya prihatin eh kalau saudara putus cinta itu kalau tidak segera move on itu itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati itu nyongkas naik foto dan dia pun tanta kita yang tersinggung pas itu foton aja capture itu foto terus dia lingkar merah di itu tante pun kepala tante-tante model begitu kalau saudara sakit hati ini baik berdandan pernah berdandan kok ini riset bilang begini kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk berdandan tuh kira-kira dua tahun dua tahun tuh hanya berdandan mandi lama-lama ke luar datang ke mandi habis masih laba dan lain alas beda ASG pun bedak yang bukan alas alis bunuh mata banyak dua tahun makanya di rumah satu kalau sebilan siap sudah mama duluan mama siap tapi kadang-kadang juga bukan mama Ju ini Bapak dong juga kadang-kadang ngeri Oke terakhir ibadah-ibadah kalau orang hidup 70 tahun dia ibadah berapa lama Hai ini riset bilang kalau orang hidup 70 tahun waktu dipakai untuk ibadah tuh kira-kira enam bulan koma bagi yang rajin itu yang senin ibadah-ibadah tapi yang satu tahun dia gereja dua kali Oh tidak mungkin enam bulan saya suka bilang dimana-mana ada orang yang seumur hidup itu dia gereja mungkin tiga sampai empat kali pertama waktu anak baptis kedua waktu anak sidi ketiga waktu anak nikah dan yang kemungkinan yang keempat waktu pemakaman dia jadi pas pemakaman dia dia mau pimanalah sudah dia disitu nah saudara lihat karena saudara punya waktu hari ini waktu tuh investasi terbaik termahal terbesar yang Tuhan kasih kita hari ini gadang menggunakan waktu kita sudah gagal semuanya tidak akan ada lagi kembali Alkitab itu mengisahkan ada tiga waktu kronos kronos itu waktu semacam semacam siklus bangun pagi mandi siap di kantor pulang kantor bikin apa itu kronos namanya yang kedua waktu yang sangat amat panjang dari kekal hingga kekal dan ketiga di Alkitab menyebutkan kairos waktu Tuhan atau berkaitan dengan momentum yang tidak bisa kembali lagi kesempatan hanya datang satu kali di dalam kronos itu ada kairos sebenarnya tinggal sebagaimana setiap orang bisa memulai sesuatu keputusan-keputusan terbesar dalam hidup ini itu memang harus dihitung dengan waktu dan berani memulai kalau orang tidak berani tidak bisa tapi bagaimana sekarang menggambarkan keberanian itu saudara Tuhan itu tidak pernah menjanjikan laut tenang tidak pernah iman bertumbuh itu di tengah-tengah badai orang kalau semakin jauh berjalan dia tahu bagaimana dia bersandar pada Tuhan yang bagaya-bagaya dong itu jalan belum jauh saudara pernah pipantai kau pernah pipantai mana lah Siana ke bidang sapang kalau saudara pipantai kan bermain-bermain di pinggir pantai itu kan air hanya sampai sini saudara bisa tendang-tendang itu itu karena di pinggir pantai saudara bisa foto-foto itu pinggir pantai coba masuk 500 meter di dalam tuh pas perahu semua tenggelam berwoi woi woi semua tenggelam foto-foto-foto yang bagaya-bagaya dong tuh di pinggir pantai saudara kalau jalan kaki pernah jalan kaki gimana piramai anak kalau saudara jalan kaki bisa kok tidak bisa tapi saudara lihat jaraknya dekat tidak bisa jauh karena jarak dekat kekuatan full ada pada kita karena kekuatan full ada pada kita orang lain kita tidak butuh bahkan Tuhan pun kita tidak butuh kan kekuatan full ada pada kita coba lebih jauh sedikit naik ojek turun serangan ojek gas dari sini dia gas mati saya yakin yang dibelakang akan korek dia adi pelan sedikit eh kenapa tantapun dadah tidak bisa tidak bisa tantai kok kenapa tantai hanya bayar 5 ribu saja kok memangnya 5 ribu kenapa kalau 5 ribu sana pakai rem tantai 10 ribu dulu pakai rem tapi poinnya dapat sudah semakin jauh berjalan orang mulai takut mulai belajar bersandar pada Tuhan yang bagaya-bagaya itu jalan di pinggir-pinggir pantai saya belum jauh lebih jauh lagi naik bis pernah naik bis piatan buah pernah bis malam pernah sinerge milang duduk di samping supir pernah itu hotel lari campur dengan TMF itu bok-bokan banyak hampir-hampir yang supir itu belum injek keren kita mau angkat kaki kau juga jago ilang Bapak ngiri yang bagaya-bagaya itu hanya jalan dimana malam jauh itu dalam belum jauh lebih jauh lain naik kapal veri pernah naik kapal veri di mana rotesan alor alor di sabu pernah pika noto kalau saudara naik naik veri weh apalagi di laut sabu bisa terbisa berenang 10 kilo juga kalau tenggelam di laut sabu jago ilang Bapak habis weh apalagi musim timur begini saya baru kemarin datang dari sabu wuih memang kapal susah betul saya dan pesawat kapal pesawat sejuk susah saya melayani kira-kira lima tahun di sabu kalau musim timur begini masih ada kapal-kapal masih bisa jalan kami jatuh woi ini kapal mau maju tidak mundur tidak kalau jangan tahu ada pendeta di atasan datang Pak Pendeta Yandi Iya kita ibadah di darat tidak ibadah Bapak di dalam sabu ibadah kalau kami ibadah di laut sabu itu menarik saudara di bagian persembahan waktu persembahan itu kami tidak pakai tanggung persembahan tidak pakai pertama karena memang tidak ada yang kedua kami harus pakai dos kenapa harus pakai dos kalau ibadah di laut sabu itu saudara waktu yang bawa dos itu sampai itu sekali isi tangan begini itu dapat berapa saat dapat berapa saat itu sebuah langsung masuk tidak lewat otak lurus beda kalau ibadah di darat beda kok tidak beda beda nah ibadah di darat tuh beda beda kok tidak beda termasuk yang sepentari itu kalau yang mau persembahan tanda tentu kita isi tangan di saku begini itu ke agak lama soal dalam lebih mata kita puter itu mata kayak ada virasat itu terus dia angka uang begini dia isi dia isi begini terus yang berpersembahan terbang kira-kira 36.000 kaki 36.000 kaki itu berarti kurang lebih 12 km di atas udara nah 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh itu semati itu dia berbicara mati sudah itu dia berbicara mati 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 di ketinggian 12 km itu saudara itu kan sudah cukup aman sudah bisa lepas dia punya sabuk pengaman sudah bisa jalan-jalan tidak rencana buang air kecil terus yang ngajak di belakang supaya orang tapi berangkat kok pas dia jalan begitu tiba-tiba lampu seatbeltnya menyala terus ada suara bilang begini berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang bulu karena itu kami minta kepada perpenumpang supaya kembali ke tempat duduk dan seterusnya saya mau tanya waktu itu ada yang berani protes silahkan kembali ke tempat mau kembali ke buat apa itu jago ilang bapak itu dia pulang dengan teratur itu mau ke cincu tunda pas dia piduduk begitu ada anak-anak kecil satu ribu di depus sebelah dia tinggal kasih tahu adik doa yang bagai-bagai jangan jalan di dek-dek jalan jauh nah titik ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam 900 km per jam itu terlalu cepat Oh itu Rosy juga kalah kalau Rosy sakala apalagi anak orang ojek dong di muka lebih kalah nah di kecepatan pesawat yang seperti itu dia tabrak awan pasti dia guncang toh Oh itu menarik itu menarik waktu dia guncang waktu dia tabrak awan pesawat guncang semua langsung Yesus kalau di darat kaget pemaki saya belum pernah dengar orang pemaki di pesawat di ramai anak ada yang tukang pemaki ada kumpul kasih dia uang beli tiket suruh berangkat pas yang musim hujan angin itu sudah berangkat itu pulang satu persekutuan lo di depur rumah Bama kilang bapak yang bagai-bagai itu baru jalan di pinggir jahat belum jauh di ramai anak ada yang tukang bapak maki saya bicara dalam nama Tuhan Yesus berinti bapak maki berinti bari kenapa saya di mana-mana saya bilang bapak maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan kebaran dan diam-diam disitu omong untuk kalau ada anak kecil bapak maki tanpa kita setuju kita masih bisa terima namanya dia tidak mengerti toh anak kecil tapi coba ke anak kecil itu eh kalau dia mandi habis biar dia tidak pakai apa-apa dia pembapak dia mama putamu ada dia bisa keluar dia datang jalan-jalan kalau dia anak kecil dia tidak mengerti toh betul kok tidak nah coba sekarang coba depu bapak coba depu bapak mandi habis begitu terus ibu-ibu dong ada duduk-duduk ke Hai besti itu bisa bahaya jadinya tukang bapak maki berinti sudah amin kok saudara hanya punya hari ini masa isi di sini ada tukang bapak maki ini munut nih pakai dembay dan tukang bapak maki amin kok di sini ada tukang bapak maki di lantai satu kok lantai dua berinti sudah itu mulu pakai bebat bom maki lagi eh kita hanya punya hari ini berinti minum sopi kalau kita hanya punya hari di sini ada tukang minum sopi pakai baju warna putih wadong keku senang ini merinti sudah eh saudara katakanlah foto ini waktu periksa tapi ternyata kau tempuh hati sebelah setidak ada separuh hati telah pergi terus kita bilang Tuhan 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 ampuni saya Tuhan ampuni kau tidak Tuhan ampuni kau tidak ampuni kau tidak ampuni kau tapi waktu Tuhan soampuni itu itu separuh hati yang telah pergi itu dia datang kembali dia datang kembali kau tidak karena itu kalau saudara punya hari ini tolong jaga baik-baik hari ini bapak-bapak anak-anak muda pakai waktu terbaik itu untuk yang betul-betul untuk istri untuk Tuhan untuk yang terbaik saya berkhutbah tentang buah roh saya bilang begini di buah roh itu ada yang dipunama kelemah lembutan kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata yaitu lemah dan tapi saya bilang begini kita suami-suami di NTT ini hanya sampai dilemah saja lembut tidak eh dia pun maksud apa bapak kita suami di NTT ini kalau selemah itu buat kita pun lembut kalau ada sakit semua mati itu buat takut dia pun lembut itu dia akan nombok mama mama terbaik Tuhan tidak salah mama wih bapak-bapak itu kalau ada tapi coba kalau dia masih kuat coba dia masih kuat wih kalau dia masih kuat itu wih wih bapak eh bapak jangan terlalu kan kita buah hari ini ini berita injil itu kan berita pembebasan saya selalu bilang begini banyak orang bukan berikan pembebasan dia justru bikin takwur padahal yang tukang bikin takwur itu datang dalam nama Tuhan eh datang dalam nama setan itu kalau dalam nama Tuhan kan pasti dia bikin baik saya mau pakai contoh untuk memahami maksud ini mama mama ini om-om semua mama mama kalau kasih makan anak kecil umur satu tahun dua tahun itu kan suset toh jangan kasih takut dong kasih tau bapaknya dia nak makan ya makan biar sehat aja sayang makan ya ini anak tidak mau makan ya makan-makan teh om datang itu om di datang ya disini ada om-om yang biasa bakas taku siapapun eh mama 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 kalau anak malam-malam tidak mau tidur tukas kau dia baik-baik adek bobo eh tidur sudah sayang ayo semalam ini ih adek bobo eh bapak dan mama sudah lelah mantu ayo kalau dia boleh adek tidur sudah kalau tidak bapak dan mama tidur duluan eh loh dia kira lagi ini anak tidak mau tidur dia pun bapak dan dia pun mama sepakat kas mati lampu terus bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar bapak sengaja garu jendela terus dia pun mama saya ngajak kaget tidak om-om-om ahli subobohan di ramai anak sini juga ada ini kira tipu-tipu ini tidak boleh itu eh kenapa saya omong ini covid ini kan kurang lebih sedua tahun ada banyak orang tua tuh curhat ke saya dong bilang begini pendeta pak pendeta ini anak dan setelah lalu kenapa kau kami telpon dong nih anak dong yuk kamu dimana ada nih datang jemput bapak mama kau pasir-pasir sedikit dulu pergi ramai anak kau pergi di jalur 40 kau pengkase pokoknya bawa dulu kau ini anak dan jawab kita bilang begini eh setua-tua dan tidur diam-diam tekoronglah ya Allah bapak bayanglah kita minta kau pasir dong kasih taku kita dengan corona terus saya bilang dong bilang begini bapak dan mama saya perhatin saya perhatin dong yang setelah lalu orang tua minta tolong tapi dong tidak saya perhatin tapi yang kedua coba bapak dan mama pikir baik-baik dulu ingat-ingat ingat-ingat jangan sampai dulu dong masih kecil bapak mama ada tukang kasih taku kasih taku kalau kecil bapak dan mama kastaku-kastaku sekarang kan bapak dan mama sutua dong subesan dong kastaku kembali bapak apa yang saudara tidak mau orang perbuat kepadamu jangan perbuat itu kepada kita hanya punya hari ini jangan suka buli disini ada yang tukang buli dia ada disini cotunjuk buli kadang-kadang kotong orang NTT itu rasa itu main gila padahal itu bikin sakit hati orang tak kalau anak dia pukul kulit gelap sedikit kita panggil dia black akhirnya anak rasa kikar mana ke apa nanti anak anak datang kau bilang selum judul bilang suara ada mah dia pun orang dia di ramayana ada ada tunjuk ame dia tunjuk ame dia orang suka lalu kalau anak rambu kariting sedikit kariting kariting akhirnya anak ini tumbuh dalam ketakutan kasihan dia eh saudara kita itu tidak pernah memilih untuk mau rambu air kok rambu kariting itu tidak bisa tidak bisa pilih kok memang kalau dia begitu begitu su saya khutbah di banyak acara mendorong budaya positif valentine saya bilang begini di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambu keriting bukan yang rambu lurus yang rambu lurus itu dibelai tidak terlalu enak tidak terlalu enak mungkin karena lurus jadi belicin kita belai kita bilang sayang eh itu itu tidak dapat lah tidak sayang eh yang keriting itu menarik kalau kita belai sasa-sasa ya lebih jadi jangan terlalu apalah begitu eh saudara di bagian terakhir saya mau kasih tau kita tentang waktu ini saya berhormat tentang berdoa dan bekerja saya kasih tau kita begini saudara dengar ini doa kerja kerja doa saya terima kasih sekalikan di ramai tempat saya tidak pernah bayangkan kalau tempat yang seperti ini dia bisa buat acara seperti ini tapi baiklah kita bersyukur eh kesempatan selalu terima kasih untuk manajemen dan semua kita yang terima kasih saya mau kasih tau kita begini kalau doa dan kerja kita kelompokkan orang bisa dalam kelompok pertama ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali di ramai anak ada itu orang pun kerja itu ngeri sibuk bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar saya baru sempat ganti pakaian dia sudah tidak sempat lagi kalau omong sibuk itu kayak dia rasa dia pun deraja tanpa naik kakak kita ibadah itu omong sibuk itu kayak dia orang seperti ini saudara jangan coba-coba panggil dia untuk doa makan kakak kakak doa makan sembar orang seperti ini satu saat kerja akan menjadikan dia budak dan orang seperti ini saudara tahu dia mungkin tahu bagaimana cara mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara bagaimana menikmatinya dia mungkin tahu cara bagaimana menjadi kaya tapi dia tidak tahu cara bagaimana menjadi bahagia kumpul uang banyak-banyak maksudnya pernah jalan-jalan di Surabaya satu surabaya beri telepon saya di Surabaya enaknya pesir-pesir tidak bapak terus saya di rumah sakit dokter sudah perlu juga baru dia pedis padahal uang ada banyak saudara tahu uang tidak bisa beli barang yang yang lain uang banyak itu bisa beli tempat tidur yang mahal bisa atau tidak bisa atau tidak bisa beli AC 2 PK untuk taruh di kamar bisa atau tidak bisa tapi uang yang banyak tidak bisa beli rasa mengantung tidak bisa bagus kamar bagus ini bagus AC lagi tidur bola balai tidak bisa ini orang-orang tiduri kita kita tiduri kerja kuat doa lemah itu terakhir dia telah semangat kebalikan dari itu doa kuat kerja diramayanannya ada yang doa sayang kuat kerja lemah ada itu ini pelafon semua kita berdoa saja itu yang pengundian datang mau bayar kita doa saudara tau orang yang doa kuat kerja lemah dia hanya berharap pada mujizat mujizat itu ada tapi jangan bersandar pada mujizat Tuhan datang ke dunia juga bukan untuk bikin mujizat satu-sat Tuhan Yesus lapar Iblis biar begini kalau yang kau anak kalau rubah batu itu menjadi rutin supaya kau makan Tuhan Yesus rubah kau tidak Tuhan Yesus bisa rubah atau tidak lalu kenapa dia tidak mau rubah dia mau kasih tau begini terutama dia memang dia tidak mau ikut Iblis pun mau tapi yang gede mau kasih tau kamu berproses sedikit masa mau makan roti saya pakai mujizat kalau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di Borneo itu mujizat terus mujizat terus tikel apa lah mujizat donat lah mujizat kerja sedikit berproses sedikit kita ini kayak apa saya mau tanya kita dulu kalau tangan kanan gak tahu artinya artinya yakin kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang itu berarti orang koreng itu kaya raya kok itu bukan tangan kanan sayang gatal semua bagatal lagi Alkitab kasih tau satu-satunya cara untuk dapat berkati ialah kerja bagatal bukan bagatal Tuhan beri makan kepada burung pipit tapi tidak dengan melemparkan gandum di dalam sangkarnya itu burung mesti keluar resiko karena viti tau viti pernah viti orang et labora apa artinya orang et labora oh itu hanya 75 dipunilai orang et labora berdoa dan bekerja hanya 75 yang 100 itu orang et labora artinya berdoa dan bekerja jangan balik doanya yang keras-keras kehabisan tenaga akhirnya kerjaan suruh berdiri kok ini pelanggan data selamat siang cari apa terus pelanggan cari hal berdoa dan bekerja ketiga orang orang kalau kerja sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia di dunia ini dia tahu bahwa ada yang harus dia kerjakan ada hal yang perlu dia doakan dia tidak bisa dia butuh doa betul kok tidak yang kita kerjakan ini kan sudah tapi kita butuh doa begitu orang yang kerja lemah dan doa lemah itu dia hidup hanya menghayal coba kalau betanya manajer suruh dia berhenti orang yang kerja lemah doa lemah dia suka mengucapkan ini kalimat dia suka begini Pak Pendeta hidup itu mengalir saja saudara saudara pernah dengar itu kalimat setuju itu kalimat kalau saya tidak setuju saya tidak setuju kenapa karena mengalir itu pakai prinsip air bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC mungkin selepas dia mengalir kita yang mengatur yang terakhir orang yang kerja kuat doanya juga nah itu yang tanya orang yang kerja kuat dia tahu kapan dia harus bekerja kapan berhenti bekerja kapan menikmati hasil pekerjaan kapan bersama-sama dengan keluarga kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang kerja itu paling indah dalam hidup ramayanan suh aturin baik-baik suh da atur di penajemen semua yang baik cara terima tamu semua berdoa suh Tuhan yang atur di penjaga makanya berdoa amin 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 setiap hari status hanya terserah kasa terserah Tuhan seperti Tuhan yuk saudara lihat sekarang terkoneksi antara apa yang kita pikirkan apa yang kita imani dan apa yang kita lakukan betul kok tidak? kadang-kadang kita hidup kita hidup ini untuk kapan kok? tidak mau berproses lagi eh tentang proses saya mau kestir-sudah di dunia ini hanya ada satu satu binatang yang dipunama ayam tau ayam? ayam itu ayam hanya dipotong ayam jantan dan ayam tapi tiba-tiba muncul satu ayam yang dipunama ayam potong akhirnya ini ayam yang tadinya hanya ayam berubah menjadi ayam kampung tadi ayam ini ayam kampung akhirnya bikin kita sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung kita jadi kita jadi bingung tapi ada ayam kampung di rumah? ada kok? betul ada? bagi dong ayam kampung itu kita pihara satu tahun itu dia masih kecil masih kecil tapi dipun daging enak kok tidak? kalau dijual mahal kok tidak? kalau di betina bisa bertelur kok tidak? karena ini ayam tau proses itu ayam potong itu ayam tidak tau proses kita baru pilihara satu bulan sedipu mata sebesar begini itu kalau lihat pakai kaca pembesar kalau lihat langsung juga begini tapi itu ayam itu mama pulang dari pasar ikat asalah di motor dipukah kipata anak-anak pakai kandang tracing gas-gas di samping kandang besok kita ayam mati kok ayam tidak tau proses itu nah berproses sedikit amin kok kerjakan yang kita punya selebihnya duka setengah Tuhan atur Tuhan atur mati hidup itu Tuhan yang atur amin itu soal disini iman ini kasih tau di otak otak yuk lo tau kok tidak? tidak? lo kasih tau dulu eh otak mati hidup itu Tuhan yang atur jadi? nah otak lo setau mati hidup Tuhan yang atur maka otak tolong kasih tau kaki tolong kasih tau kaki kalau ada otot rek lari kincang lewat muka kaki jangan lompat di tengah jalan bisa bertangkap Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita amin ada masa depan dalam nama Tuhan amin saudara percaya oh saya dipercaya Tuhan siapkan masa depan untuk saya anak 3 orang saya sangat percaya koma tapi yang antar itu anak dan di sekolah bukan Tuhan yang antar siapa yang antar dia pun bapak dong siapa yang kan kalau sibuk bangun pagi dia berdoa Tuhan saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput adik Tuhan yang jemput pulang kita menangis kejahkan saya tutup pembagian nanti Tuhan atur di pembagian amin atau tidak ada permintaan pertama dalam doa bapak kami habis ini selesai sudah permintaan pertama dalam doa bapak kami dia bilang begini berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya permintaan pertama itu minta makan penting kau tidak makan yakin penting betul-betul nah kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam oh ya ya baik lanjut saudara lihat ini doa ini menarik waktu itu berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ini mau kasih tau bilang begini kalau doa yang seperti itu berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya ini doa waktu awal hari tengah hari atau akhir hari awal tengah atau akhir awal bilang awal sebab kalau dia doa di tengah nanti dari awal sampai tengah dia makan apa ya ini di awal pertanyaannya sekarang adalah awal hari dimulai jam berapa jam 5 ke 6 jam 1 ke 2 atau tergantung bangun tidur orang-orang di sana itu dan pun cara menghitung hari orang Yahudi hitung hari beda dengan kita awal hari dimulai pada hari sore waktu matahari mau terbenar jadi begini Tuhan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya karena habis ini kan tidur habis ini tidur minta makan es tidur kenapa? kita setanam yang kita punya siram itu kita punya kita lakukan kamu tidur refleksinya jelas sudah refleksinya jelas saudara lihat perjalanan bang sisera dari Mesir kekenaan 40 tahun roti yang mereka makan dan cuma-cuma itu Tuhan berikan kepada mereka mereka pungut pada waktu mereka bangun tidur tapi Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka tidur Masmur 127 ayat 2 sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam dan makan roti yang kamu dapat dengan susah payah sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur minta habis tidur biar Tuhan memberikan saya juga pikir betul orang kalau tidur malam itu lebih banyak kita tambah segar tidur siang kalau lebih banyak badan karena Tuhan suatu kita pusat tubuh ini ada yang harus lepaskan pada waktu malam saudara kain bunuh depo adikabel waktu itu Tuhan suka kain-kain kenapa mukamu muram dan hatimu panas ingat dosa di depan pintu sangat menggoda engkau tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu dibunuh depo adikabel terus kain tanda yang kau usahakan tidak akan beri hasil yang baik saya bikin singkat itu kalimat dia bilang begini muka muram hati panas berkat jangan sama-sama satu dua tiga muka muram hati panas berkat dan satu hal yang bisa bikin kita muka muram adalah tidak tidur malam coba saudara buka kios terus malam-malam tidak tidur orang-orang bertanya tanda ada mie dia tanda oh nah besok ditutup itu kios kenapa kamu tidak dibeli di situ tanda pun muka muka muram hati panas berkat Tuhan berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya secukupnya itu berarti yang pas-pas dan itu Tuhan yang tahu ini sama kayak survei kita pinjam uang pernah pinjam uang di bangko kalau di koperasi harian kau mingguan nanti baik kasih tolong kau jangan datang lagi kalau kita pinjam uang di bangko itu kan ada survei tanda-tanda kasih tahu ini cek kelayakan yang ini 100 juta yang ini 10 puluh yang ini tidak usah yang ini kenapa karena kita ini pada waktu bermuap pinjam itu tiap hari kita di bang pada waktu pengembalian itu tiap hari orang bang yang datang di kita berumah kita kembali jadi berikan yang secukupnya kita ini yang kadang-kadang rasa tidak cukup kadang-kadang kita rasa tidak cukup ini kita pun tradisi doa makan itu tidak tahu siapa yang ajar tapi yang doa makan itu suka ucapkan tiga kelima satu Tuhan berkatilah berkat Tuhan anggap kedua berkatilah orang-orang yang sudah menyiapkannya bagi kami ketiga ini masalah Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan itu eh kenapa begitu itu salah kok Pak salah gimana dia pun salah saudara lihat supaya jangan sesat lihat kita berada pada makanan satu meja besar ini terus kita berdoa Tuhan tolong urus orang susah dong Tuhan karena saya mau makan kas habis yang ini semua nah itu dia berusaha harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru dipiring pertama bilang Tuhan terima kasih dipiring kedua lihat ulang-ulang itu nasi terus bilang Tuhan sebenarnya ini orang susah punya Tuhan tapi saya ambil kok saya makan ini setambah tiga kali pulang masih bungkus lagi tapi minta Tuhan urus orang susah ini jangan gemuk sendiri nanti jam tiga sore orang ada tidur enak-enak kita ada pakai jaket training kau lari ke lirin ini jalur embat tidak akan turun sampai kita tahu bahwa berkat-berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain punya disitu supaya kita berdoa Tuhan berkati itu orang susah tapi pakai saya sebagai seluruh berkat atas ini amin kok amin saudara berabad-abad lamanya orang timur di TTS disini ada yang orang timur tidak usah angkat tangan kita pemuka saham berabad-abad lamanya orang timur di TTS suka menyebutkan kata ini PKK PKK itu artinya poe kalan-kalan rabat sembarang disini ada yang tukang rabat sembarang ada yang anggota PKK sepu bapak itu saya ingat waktu itu bilang begini anak jangan ke luar malam saya bilang kok kenapa waktu itu bilang karena setan suka daun muda saya bilang apa memangnya setan suka lalapan waktu itu anak kecil anak saya omong lu tidak saya bilang bapak saya minta maaf saya minta ampun bapak saya minta maaf setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak setan yang sekarang ini mau daun muda kau daun tua kau daun kirim kau dia bawa semua yang tua sekarang ini juga berat yang tua sekarang berat kau tidak anda mengatakannya karena itu pakai ini hari ini hari bye-bye sudah eh amin kok eh soalnya usah telah pikir jodoh biasa-biasa jodoh itu akan datang dengan sendirinya itu pun kalau dia tahu rumah jadi kamu pun tugas itu serlo Tuhan berkati kita kemuliaan bagi Tuhan kita tepuk tangan Tuhan untuk ramai anak saya berdoa dan berharap supaya ini bukan kali yang pertama saja semoga ada satu waktu lagi apakah enam bulan ke depan apakah satu tahun ke depan tapi kita masih baku dapal lagi disini kita percaya di tempat dimana kita berdoa berkat Tuhan dicurahkan disana tidak mungkin tidak dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia Tuhan memberkati gitu